Selamat datang di Dibiko Virtual Study Tour Gasifikasi Biomasa di Indonesia. Dibiko merupakan salah satu proyek yang didanai oleh Uni Eropa di bawah kerangka Horizon 2020. Proyek Dibiko bertujuan untuk membangun pasar biogas yang mapan saat ini dan yang akan datang di seluruh dunia. Secara geografis, sumber energi yang paling cocok dan efektif untuk Indonesia adalah biomasa. Dan sumber daya biomasa yang paling melimpah yang dapat dimanfaatkan adalah bambu dan gamal. Bambu dan gamal adalah spesies asli dan tanaman ramah lingkungan yang dapat beregenerasi dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan bambu dan gamal sebagai sumber energi, Indonesia memperoleh keuntungan besar. Dibandingkan dengan solar, bambu mampu 30 hingga 35 persen lebih murah. Potensi penghematan pembangkit listrik tenaga biomasa dibandingkan pembangkit listrik tenaga di sel adalah Rp14 miliar per tahun atau menekan efisiensi biaya hingga 70 persen. 4.000 ton bambu per bulan dapat menghasilkan 5 megawatt listrik untuk 5.000 rumah, serta membantu memulihkan area lahan yang luas yang terdegradasi dan kurang dimanfaatkan oleh sebagai besan masyarakat desaan. Pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kebun masyarakat setempat dan penyerapan tenaga kerja. Setiap 100 kilowatt pembangkit tenaga listrik biomasa akan menciptakan 45 pekerja dari hulu hingga hilir. Pada tahun 2018, Clean Power Indonesia telah menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga biomasa bambu di tiga desa di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, yang menghasilkan 700 kilowatt listrik untuk 1.300 rumah tangga dengan menciptakan 450 lapangan kerja secara langsung. Warga desa Saliguma, desa Madobak, dan desa Matotonan di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kini bisa menikmati listrik untuk pertama kalinya sejak Indonesia Merdeka. Aliran listrik yang menerangi hidup mereka dihasilkan pembangkit listrik tenaga biomasa bambu. Pembangkit listrik berkapasitas total 700 kilowatt tersebut menghasilkan listrik untuk 1.233 kepala keluarga. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta cadangannya makin menipis, maka dari itu menjadi sangat mahal. Apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok seperti Madobak, Matotonan, dan Saliguma di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Di antara mereka, banyak yang belum mendapatkan aliran listrik, karena untuk menuju ke sana saja hanya bisa dicapai dengan menggunakan sampan bermotor selama 5 jam atau sepeda motor di medan yang berlumpur. Jika ada listrik pun, mereka harus membayar hingga 40 ribu rupiah per kilowatt hour. Kami membentuk Green Prosperity Mentawai dengan bantuan IBAH, Millennium Challenge Account Indonesia atau MCA, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan, terutama untuk daerah-daerah yang belum tersentuh oleh PLN. Pembangkit listrik dari energi terbarukan ini unik, karena pertama, berbasis biomasa bambu yang bisa dihasilkan secara lokal, dan kedua, berbasis masyarakat, yang artinya masyarakat mentawai tidak hanya menjadi pembeli listrik, namun juga berperan sebagai produsen listrik. Pembangkit listrik dari energi terbarukan berbasis biomasa ini, aspek keberlanjutannya akan terjamin, karena tanaman bambu mudah ditanam, ramah lingkungan, dan berregenerasi dengan cepat, sehingga seluruh masyarakat bisa ikut terlibat. Bambu bisa diubah menjadi listrik dengan cara pemanasan bambu di dalam perangkat gasifikasi ini, kemudian diproses menjadi gas, dan selanjutnya dikonversikan menjadi energi listrik. Lalu bagaimana masyarakat menjadi produsen listrik? Yaitu dengan cara mengumpulkan bambu yang kemudian diproses di dalam perangkat ini. Oleh sebab itu, kami menyebutnya sebagai listrik kotong royong, di mana masyarakat bersama-sama mengumpulkan bambu yang selanjutnya bisa ditukarkan dengan energi listrik sesuai dengan bambu yang mereka kumpulkan. Mereka hanya perlu memanen dan mengumpulkan bambu sebanyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik sesuai permintaan. Potongan bambu yang telah dipanen menjadi potongan-potongan 4 sampai 10 cm atau sepanjang jari telunjuk, kemudian dikeringkan bambu yang dipotong selama minimal 3 hari. Setelah proses pengeringan, potongan bambu siap diangkut ke pembangkit listrik dan diubah menjadi listrik. Biomasa bambu dapat ditukar dengan listrik setiap hari, mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Jumlah bambu yang harus ditebang oleh setiap kepala keluarga untuk mendapatkan sejumlah listrik tertentu akan ditentukan melalui musyawarah mufakat di masing-masing desa. Bagaimana cara pembiayaan yang berkelanjutan? Pertama, masyarakat lokal atau penduduk desa berperan dalam produksi dan pasokan. Bambu tersebut kemudian diberikan kepada pengembang pembangkit listrik tenaga biomasa untuk dikonversi menjadi listrik. Listrik tersebut kemudian dijual ke PLN yang pada perannya mendistribusikan listrik kembali ke masyarakat. Hal ini telah terbukti menjadi cara paling efisien untuk menyediakan listrik ke daerah-daerah terpencil serta membatasi penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Kami percaya konsep listrik gotong royong dengan menggunakan biomasa bambu ini bisa diterapkan di pulau-pulau lain, tidak hanya untuk masyarakat mentawai saja. Karena Indonesia kaya dengan tanaman bambu. Selain itu, konsep listrik gotong royong berbasis hutan bambu tidak hanya akan mengalirkan listrik bagi masyarakat setempat, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Clean Power Indonesia bertekad untuk meningkatkan energi biomasa dengan mereplikasi bambu dan pembangkit listrik berbasis gamal dengan harapan dapat menghasilkan lingkungan yang hijau dan pemerataan listrik di seluruh Indonesia.